Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Petugas LAPAS Gedung Pane Semarang, Jawa Tengah kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam LAPAS dengan cara dilempar. Aksi pelaku berupaya menyelundupkan narkoba ke dalam LAPAS Gedung Pane Semarang terekam CCTV. Upaya pelaku berhasil digagalkan oleh petugas yang berpatroli di bagian belakang LAPAS. Pada saat itu, petugas menemukan sebuah bola tenis yang diikat pembungkus di semak-semak. Dan mendapati benda mencurigakan tersebut pemirsa, petugas kemudian membuka bola tenis dan ternyata terdapat sabu sebenarnya 18 gram, serta 4 klip obat keras jenis obat penenang atau sebanyak 14 butir. Selanjutnya, menang bukti narkoba dan rekaman kamera pengawas diserahkan kepada pihak polsek setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.